Ingat satu cerita, tadi orang kepancing pas ada temannya yang sampai berbekas kayak ditampar orang pernah ngalamin ini pas orang masih SMP sekitar 2010-2011 jadi di kampung ada satu sungai nah si sungai ini tuh bisa buat berenang bocah-bocah, terus sering dipake mandiin mobil mandiin motor, segala macem nah mitosnya di sungai ini tuh ada ini gak tau termasuk siluman atau hantu atau gimana cuman disebutnya tuh lelet samak lelet? lelet samak jadi samak itu tikar jadi emang bentuknya tuh kayak tikar aja kayak tikar lagi digelar kayak gitu konon si lelet samak ini kalau misalkan keinjek sama manusia nah si manusianya itu bisa kegulung kegulung terus yaudah dibawa ke air ngilang nah dulu tuh sempet rame katanya orang-orang pada hilang gara-gara lelet samak cuman wah itu udah dulu dalam gak itu tuh? orang sering berenang disitu sih pas orang masih SMP ya cuma sedada gak dalam-dalam banget lah cuma sedada doang dulu tuh emang ya banyak lah mitos-mitos itu gak tau bener atau enggak banyak orang yang hilang sama lelet samak bla-bla-bla nah pernah ada orang satu kejadian orang lagi berenang banyakan lah ada yang lagi nyuci motor nyuci mobil juga gitu nah temen orang pas lagi berenang ramean-ramean di satu spot itu ramean berenangnya temen orang tenggelam wah jadi minta tolong minta tolong gitu nah orang mikirnya ah becanda cuma sedada gitu ya kan toh temen orang yang lain pun yang pendek gitu gak nyampe tenggelam gitu oh tolong-tolong minta ini ah sama anak-anak dicenggin pertamanya wah tong huru tong huru jangan becanda jangan becanda oh non ini cuma sedada kok bisa sampe ini gak lama kok ini becandanya tapi beda malah lama gitu keterusan kalau kita mah kalau becanda dicuekin kan ah udah lah ini dicuekin malah terus-terusan ini akhirnya ada satu supir yang lagi mandiin etang angkat budak etang angkat budak itu angkat anak itu angkat angkat yaudahlah anak-anak juga jadi kepancing emang pas diangkat sama anak-anak tuh agak berat gak mau orang emang yang lagi tenggelam kan biasanya panik malah ikut nginin si temen yang lain buat kayak tenggelam lagi ya kan diangkat lah sama anak-anak semuanya berat terus dibawa ke darat terus sama si supirnya oh jadi jangan pada bercanda disini takutnya ada apa-apa udah-udah balik-balik cabut lah pertamanya belum belum ada apa ditanyakan sepanjang jalan orang rame-rame ngajah kita lagi rame berenang lu malah bercanda dia malah diem jadi kayak gak mau ngomong apa-apa sepanjang perjalanan pulang nah esok harinya pas sekolah dia gak masuk gak masuk sekolah sampai 3 hari penasaran kan main lah ke rumahnya nengok ternyata emang sakit pas dari kejadian itu dari pas pulang masih sehat cuman gak mau ngomong di 3 hari pas malamnya demam kata ibunya nah yang jadi aneh jadi di si kaki sebelah kanan tuh kayak bekas kenal-kenalpot oh gosong gitu melepuh melepuh kayak bekas kenalpot ini bekas kenalpot dari mana kan ya nanyalah anak-anak si temen orang bilang ya itu pas kejadian kemarin tengelam di kali eh di sungai aneh berenang di sungai tapi dapetnya kayak luka bakar itu ternyata dari pas pulang dari sungai itu pas malamnya emang udah keliatan merah si kaki kanannya tuh cuman gak kayak bentuk tangan ngelingker aja gitu kayak kayak yang udah kebelit apa gitu ngelingker aja bentuk kayak luka bakar gitu tuh hitam gak kalau melepuh kan kayak ada nanah gitu emang hitam hitam aja bosong hitam cuman emang udah beberapa hari seminggu dari kejadian mah udah hilang lagi nah ditanya-tanya lah sama ini kan sama yang bisa lah ya di Kakung tuh banyak lah yang bisa-bisa ngeliat gitu-gitu ternyata pas lagi berenang tuh ya ini gak tau bener atau apa dia nginjek lelet samak katanya nginjek lelet samak terus untungnya ya keburu orang-orang pada lihat jadi masih bisa diangkat ini tuh siang 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 gitu berenangnya siang oh berarti si lelet samak ini tuh di dasar air di dasar air di dasar air nah nanya lah kan yang siang orang pintar ini itu gimana bisa apa keninjek atau gimana gitu ya gak tau orang lagi berenang lagi berenang tiba-tiba ya kayak ketarik aja nah ya untungnya si anak ini emang bisa berenang jadi dia ngusahain untuk tetap di atas lah gitu gak sampai kebawa lah ya cuman dia bilang itu umum orang ya itu kalau saya mungkin 5 menit dibiarin sama anak-anak udah lah kayaknya udah orang dia udah dari 2 menit dibiarin itu emang udah susah nafas udah gimana gitu nah untungnya ya di ini nama yang supir truk itu itu kalau gak di ini nama supir truk anak-anak bodo amat wah udah udah lewat oh itu dari situ sih si temen orang ini trauma buat dateng lagi kesana bahkan untuk cuci motor aja gitu kan sekolah kan suka pake motor dia nyuci motor di rumah biasanya nyuci motor ke sungai itu dia gak mau sampe setroma itu gitu cuman anak-anak sih sampe kemarin orang pulang kampung sih tempatnya masih sering dipake ini sampe sekarang sampe sekarang masih sering dipake buat nyuci motor nyuci mobil terus masih banyak bocah-bocah pada berenang cuman gak tau setelah itu ada kejadian apa enggak gitu soalnya orang udah berapa tahun kan gak di kakung gitu ya dan emang kayak bukan hantu mungkin ya kayak siluman-siluman gitu di kakung orang mah masih banyak kayak ajak kayak aul pernah denger aul aul tuh yang badannya yang ke depan cuman kepalanya yang ke belakang itu kalo dia apa ngeludah bisa bikin apa kebakar gosong bikin gosong nah dulu mah di kampung orang nah di kampung orang pernah rame sama ajak ajak tuh kayak kalau kata orang yang ini yang bisa mah bentuknya tuh kayak anjing cuman anjing kan gak kayak ke sapi atau apa gak sampe gigit gimana gitu nah tiap ternak warga tuh kalau misalkan dimakan ajak yang abis tuh cuma dalemannya doang oh sisanya enggak gitu oh dia ngincer ngincer organ dalem ya kayak sapi atau kambing tuh pasti ngincer organ dalemnya doang oh waktu itu sampe dirondain setiap kandang-kandang sapi tuh di kampung orang sampe dirondain tiap malem di liran karena takut ada ajak dan emang beberapa kali kejadian tuh bener kayak sapi atau kambing tuh yang hilang tuh cuma organ dalemnya doang ya kalau kalau menurut mitosnya sih emang yang pengen nyari ilmu apalah gitu terus menjelmanya jadi anjing terus emang syaratnya harus makan organ dalemnya ini ya istilahnya tuh apa apa ya bukan ngepet apa sih nipri atau apa ya bukan apa sih aduh istilah sundanya tuh ya itulah kayak gitu lupa lagi juga cuman emang mitosnya kayak gitu dan emang waktu itu rame banget tuh sampe dirondain berapa kandang di kampung orang tuh sampe dirondain satu-satu takut ada kejadian lagi ya sapi emang sebera belas juta gitu gede lagi sapi gede ya untung kan kalau misalkan sapinya masih keadaan hidup bisa masih bisa disembeli masih bisa dijual kan dagingnya kalau udah ngebangke gitu yaudah gak bisa diapa-apain gak bisa dijual gak bisa diapa si dagingnya juga gitu sampe segitunya di kampung urang asli terus pernah rame ini yang babi ngepet ada disana? cuman kejadian hilang duitnya enggak cuman di satu hutan itu hutannya tuh gak terlalu ini lah gak terlalu kayak hutan gimana gitu masih ada-ada pemukiman warga lah gitu-gitu nah ada babi itu orang-orang percayanya itu jadi-jadian jadi-jadian soalnya kenapa dibilang jadi-jadian di kasih pekan ternak lah ya buat pekan ternak dia gak mau makan kalau nasi roti mau tuh tapi nasi yang bersih gitu ya nasi buat manusia lah gimana gitu ya makanan buat manusia topang itu di kasih kopi kalau air mentah nih air mentah dia minum dikit tau mungkinnya air mentah gak mau minum tuh tapi tapi wujudnya ada wujudnya ada babi ada videonya sempet rame itu video yang dia lagi minum coca cola tuh mantep babi ah parupah lah di kampung ngurang sempet rame ini ini mah lucu sih sebenernya dulu sempet rame sama kereta kencana sama soalnya kan kampung ngurang daerah selatan lah ya terus pantai juga terus ya ada ini lah ya mitosnya kenceng lah ya disana mitosnya kan kalau pantai selatan mah dikuasain sama nyurorokidul nah nyurorokidul ini kalau misalkan dia lagi malam-malam tertentu dia tuh suka ke pemukiman warga pakai kereta kencana yang ada kudanya gitu ya kan suaranya tuh gitu suara sepatu kuda sama kencering-kencering kereta kencana itu dulu sempet rame banget kalau misalkan ada yang kedengar tuh sampai wah lampu dimatuin segala macem biar gak didatangin katanya rumahnya nah ini orang ini mah lucu sih sebenernya cuman takut juga orang di kampung orang kita udah tiga harian selalu ngedenger suara kencering-kencering gitu tuh kencering-kencering kencering kebayang sih wah itu udah tiga malam tuh beberapa rumah tuh padahal gak mati lampu tapi lampu pada dimatihin nah pas di malam ketiga orang kan beda kampung ya nah orang main ke kampung temen orang yang udah beberapa hari ada suara itu main jam 11 apa jam 12 malam gitu lagi main tiba-tiba kedengar kencering-kencering lampu rumah ini mati lampu rumah ini mati wah temen orang ayo ayo-ayo kanjerok-kanjerok ke dalam-ke dalam orang penasarannya orang kayak lah kalau ini kereta kencana pasti kedengeran suara kuda iya gitu kedengeran suara kuda udah-udah tunggu aja tunggu aja ramean ini gitu kan kalaupun beneran ada yaudahlah gitu kan yang hilang ramean ini nah ditungguin kerencing-kerencing-kerencing gak ada hilang udah-udah tungguin tungguin terus gak lama muncul lagi muncul lagi dari belakang rumah si temen orang si suaranya suaranya dan kan di jalan ini di belakang rumah ah orang mah penasaran pengen lihat ini ini bentuknya apa gitu kan soalnya gak kedengeran suara kalau kedengeran suara kuda sih orang pasti udahlah cabut gitu ya nah pas orang cek sama temen orang ternyata selama tiga hari yang kencering-kencering itu anjing bang pake pake kalung anjing itu wah itu setelah tau anjing langsung dicopot ininya apa kalungnya si kalungnya udah dari situ mah hilang gak ada mirip mirip cerita ini berarti bang orang pernah di kosan temen nih daerah Sarijadi apa ya lupa ya Sarijadi apa Setiabudi gitu kalau disitu tukang sate dia jualannya pake itu pake kerincingan tapi sate tapi ngeri tiap denger itu kayak gitu bodor jadi takut ya bodor gitu sampai tiga hari di kampung itu tiap ada suara itu langsung dimatikan lampu takut katanya takut wah bener sih nyari makan nyari makan terus nyambung lagi ini ya soal nyiroro ini nah ini oh yang tadi mah bukan nyiroro kidul nyiroro kiding nyiroro wetan kayaknya nah nah di salah satu pantai di tempat orang itu punya mitos jadi selain pribumi jangan berani berani macem-macem di pantai tersebut kayak orang-orang kan lahir di Bandung kalaupun orang udah lama disana orang tetep takut mau berenang di pantai mau apa tuh pokoknya dari luar daerah situ udah dan emang tiap kalau ada yang tenggelam atau apa tuh emang orang luar semua emang bukan orang asli disitu kejadian temen orang temen orang orang riau emang udah tiga tahun lah tinggal disitu disitu dia orangnya tuh gimana ya karena background orang tuanya juga orang bisa di kampungnya jadi dia tuh ah sama pantangan-pantangan gitu bodo amat iya wah ini kurang juga ngeri gitu ya ada satu hari tuh ada acara penanaman mangrove di tempat orang nah abis nanam mangrove pandang-main lah ke pantai yang emang itu tuh pusat tempat orang ininya wisata lah cuman kalau yang mau misalkan jarah atau apa minta-minta apa nah ke yang sebelah cananya lagi nah orang sama temen-temen orang ke sebelah cananya lagi yang ya tempat-tempat orang buat inilah minta apa minta apa gitu ya kan wah dia udah foto-foto padahal dia pake hp baru foto-foto di ini ya apa itu posisi laut itu masih surut mang belum pasang kalau udah pasang kan ombak tuh gede nah dia pengen foto pas si ombak tuh nabrak karang biar ada efek kayak air nah dia mintalah fotoin sama temen orang orang gak berani buat ke karang itu mang soalnya terlalu deket sama air karena orang masih percaya mitos itulah jadi orang di pinggir nah pas dia foto pertama terakhir cipatan airnya tuh gak inilah wow balikan deh balikan deh balikan lagi video foto foto pengen ulang lagi ulang lagi nah yang kedua si tiba-tiba si ombaknya tuh jadi gede mang gede just nimpa dia sampe dia ke bawang itu dia di leher lagi ngeinin ini apa golok lagi bawa golok lagi bawa segala macem itu orang ngeliat dia lagi ke bawah airnya mang waduh asli banyak orang ada disini banyak orang cuman ya gak berani nolong juga soalnya ya ombak lagi gede gitu posisi padahal masih surut ombak tiba-tiba gede ngebawa dia itu dia untungnya masih bisa nahan nah ya mungkin karena apa ya dia tuh pas ombak pertama udah selesai dia malah bukannya lari menjauh malah ini nyari sendal sendalku hilang sendalku hilang wah itu temen orang udah lari pengen nyelamatin tiba-tiba ada ombak lagi ombak kedua terus itu mungkin kalau ada satu kali ombak lagi dia mungkin masuk ke apa ya kalau di tempat orang namanya seng-seng-an tapi gak tau bahasa indonesianya apa tuh seng-seng-an tuh jadi kayak patahan gitu mang karang patahan karang jadi kalau orang masuk ke situ udah gak bakalan celah gitu ya nah pas di inian yang kedua ombak yang kedua hp dia hilang tuh wah hp ku hilang hp ku hilang wah itu temen orang langsung ini langsung apa nyamperin dia karena dia kayak fokus sama barang gitu bukan sama ininya ditarik lah sama temen orang untungnya sempet ditarik sebelum ada ombak yang berikutnya itu kalau misalkan ada lagi ombak yang berikutnya masuk ke situ udah lewat itu orang sampai sekarang masih kebayang tuh pas dia lagi terus anjir ya urang aja gitu yang udah bertahun-tahun disitu gak berani lah kalau berenang sampai ini di kampung urang tuh ya kemarin-kemarin juga kan pas lagi musim apa tuh tahun baru kan pantai mah pasti ini lah ya ya yang tenggelam tuh orang-orang luar semua bang bukan orang asli tiap tahun tuh ada tiap tahun ada dan ya banyaknya korbannya tuh ya orang luar wah ngeri iya ngeri sih ya itu orang masih kebayang tuh sampai sekarang untungnya ya selamat lah si temen orang ini karena keburu ditarik itu HP baru foto-foto mungkin gak rela kali ya foto-foto gak izin dulu atau gak ngajak ini gitu HPnya ilang padahal HP baru oke lah